Militer Rusia kami tidak perlu kirim senjata keperbatasan, rodal nuklir bisa hantam Finlandia dalam 10 detik. Rusia memiliki kemampuan untuk menyerang Finlandia dalam hitungan detik, bahkan hanya 10 detik dengan menggunakan rudal nuklir hipersonik satan 2. Begitu peringatan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Komite Pertahanan Rusia, Alexei Zhuravlyov, ketika menanggapi rencana Finlandia yang akan melepas status netralnya demi NATO. Jika Finlandia ingin bergabung dengan blok ini, maka tujuan kami benar-benar sah untuk mempertanyakan keberadaan negara ini. Ini logis, kata Zhuravlyov, seperti dikutip The Independent. Ditanya apakah Rusia sekarang akan memasang kembali senjata nuklir keperbatasannya dengan Finlandia? Zhuravlyov menyebut hal itu tidak diperlukan. Untuk apa? Kita bisa menyerang dengan sarmat dari Siberia, bahkan mencapai Inggris. Jika kita menyerang dari Kaliningrad, waktu tempuh hipersonik adalah 200 detik. Jadi silakan. Bulan lalu, Rusia menguji coba rudal antar benua barunya, Sarmat, yang juga dikenal sebagai Satan II. Moskow mengumumkan bahwa hulu ledak yang dapat menargetkan Eropa dan Amerika Serikat akan dikerahkan pada musim gugur. Sarmat sendiri mampu membawa 10 atau lebih hulu ledak nuklir dan umpan menyerang target ruguan mil jauhnya. Di perbatasan Finlandia, kita tidak akan memiliki senjata strategis, tetapi senjata kelas Kinzal yang akan mencapai Finlandia dalam 10 detik atau bahkan 10 detik. Rusia telah mengecam niat Finlandia untuk bergabung dengan NATO. Zhuravlyov sendiri mengklaim Finlandia telah diprovokasi untuk bergabung dengan NATO oleh Amerika Serikat dan Inggris. Siapa yang perlu bertarung terlebih dahulu? Orang Finlandia? Mereka tidak takut Rusia menyerang mereka. Tentu saja, cepat atau lambat, Amerika akan memaksa mereka melakukannya. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Alexander Grusko mengatakan, Moskow akan mengambil tindakan pencegahan yang memadai jika NATO mengarahkan pasukan nuklir dan infrastruktur lebih dekat ke perbatasan Rusia. Pada hari Sabtu, pemasok gas Rusia, Rauh Nordic mengumumkan telah menanggungkan pengiriman listrik ke Finlandia dengan alasan masalah pembayaran karena ketegangan antara kedua negara meningkat. Rusia Sitarudal Stranger Milan dan Javelin dari tangan pasukan Ukraina. Peluru kendali pertahanan udara portable mistad atau manpat buatan Perancis terlihat untuk pertama kali saat berada di tangan pasukan Kiev. Pada 4 Mei, sumber Ukraina berbagi foto yang menunjukkan matpat mistral dipasang di bagasi truck pickup Fiat Fullback pasukan Kiev di wilayah Ukraina yang tidak disebutkan lokasinya. Mistral yang diproduksi MBDA memiliki jangkauan intercept maksimum 6-7,5 km. Rudal yang dipandu inframerah dipersenjatai hulu ledak 2,95 kg. Menurut MBDA, sistem pelacak rudal memberikan kemampuan penanggulangan inframerah dan kemampuan menyerang target menggunakan penanda inframerah skala rendah. Manpat dirancang menyerang semua jenis target termasuk drone, kecepatan tinggi dan pesawat sayap tetap dan bermanuver tinggi. Pada April, Norwegia mengumumkan mereka akan mengirimkan 100 rudal anti-pesawat mistral dan beberapa peluncur ke Ukraina. Sebelum itu, pasukan Kiev menerima pengiriman manpat langsung dari Perancis menurut beberapa laporan. Negara-negara barat dilaporkan telah memasuk pasukan Kiev dengan lebih dari 25.000 senjata anti-pesawat selama beberapa bulan terakhir. Pasokan senjata itu dimulai beberapa minggu sebelum dimulainya operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Manpat seperti mistral menimbulkan ancaman nyata bagi drone dan helikopter, namun mereka kurang efektif melawan jet tempur. Dukungan militer barat untuk Kiev sejauh ini telah gagal mengubah gelombang perang di Ukraina. Militer Rusia dan Angkatan Bersenjata Republik Raed Donet dan Republik Raed Luheng masih bergerak maju di wilayah Donbass. Pasukan Rusia sita senjata kiriman barat. Perkembangan lain, militer Rusia dan Angkatan Bersenjata Republik Raed Donet dan Republik Raed Luheng terus menyita senjata yang dipasok barat ke pasukan Kiev. Pada 3 dan 4 Mei, sumber Rusia berbagi foto dan menunjukkan beberapa senjata Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman yang baru-baru ini ditemukan dari tangan pasukan Kiev di wilayah Donbass. Senjata yang disita, antara lain 5 peluru kendali anti-tank FGM-148 Javelin buatan Amerika Serikat, 4 peluncur rudal anti-tank Milan buatan Perancis-Jerman, 2 rudal anti-tank NL-AW buatan Inggris, 4 senjata anti-tank Panzerfaust 3 buatan Jerman, dan 1 unit sistem pertahanan udara portable VIM-92 Stranger buatan Amerika Serikat. Senjata yang disita termasuk peluncur ATGM Stagnapé buatan Ukraina yang dikendalikan dari jarak jauh bersama setidaknya 2 rudal. Meski jauh dari pusat pertempuran, perkembangan menarik lain dilaporkan dari wilayah Transnistria. Sebuah guadcopter yang membawa 20 kg bahan peledak yang ditujukan untuk menyerang pusat TV dan radio dicekat di atas Desa Mayak pada 3 Mei. Serangan itu diduga diarahkan untuk menciptakan titik peperangan baru di wilayah yang berbatasan antara Ukraina dan Hungaria. Menurut laporan setempat, drone itu dilengkapi 2 kg peledak plastik dan wadah 5 liter berisi campuran pembakar serta perangkat radio yang berfungsi sebagai detonator. Alat peledak harus diaktifkan dari jarak jauh menggunakan sinyal radio, drone kargo dinetralkan. Para pelaku diduga berusaha meledakan sistem trafo di stasiun televisi dan radio Transnistria supaya pusat kendali radio matis penuhnya. Di Mariupol, militer Rusia menghentikan serangan ke komplek pabrik baja Azovstal guna membuka koridor kemanusiaan bagi warga sipil yang ingin keluar dari fasilitas itu. Jedah serangan diperlakukan 3 hari berturut-turut, pabrik baja tetap menjadi benteng terakhir dibawah kendali prajurit Ukraina dan anggota resimen Neonazi Azov. Sesuai keputusan pimpinan Rusia, berdasarkan prinsip kemanusiaan, angkatan bersenjata Rusia, kami akan membuka koridor kemanusiaan.